supaya petani peternak kita tidak begitu masa panen selalu rugi Hai Sob, bagaimana kabar? Jarod Saiful Hidayat Lahir di Magelang, Jawa Tengah 6 Juli 1962 adalah politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019-2024 Sebelumnya, ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta walau hanya 4 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 15 Oktober 2017 menggantikan gubernur Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang difunis 2 tahun penjara oleh pengadilan Jakarta Utara Jarod selain pernah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta juga pernah menjabat sebagai wali kota Blitar antara tahun 2000 hingga tahun 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur dari tahun 1999 dan 2000 selepas mencalonkan menjadi wakil gubernur Jakarta bersama AHOK dan kalah Jarod juga mencalonkan lagi menjadi gubernur di Sumatera Utara pada tahun 2018 dan kembali kalah yang akhirnya mengantarkan Jarod menjadi anggota DPR RI maka saksikan pertanyaan dan pernyataan Jarod di rapat Komisi 4 tentang kepastian harga hasil panen petani dan nelayan terima kasih pimpinan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam damai sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan tersebut seluruh teman-teman di Komisi 4 yang saya hormati Pak Budi Kuaseso dari Perum masih Perum Bulog ya Pak ya bagian dari BUMN atau berdiri sendiri Pak ya saya hormati Direktur RNI bagian dari BUMN juga Direktur PN Garam Pelindo satu lagi siapa SHS Sang Yang Seri ya berdikari ada Pak ya berdikari ya terima kasih ini masih bersama saya BUMN sudah pernah ketemu belum Pak sebelumnya Pak untuk koordinasi di luar Komisi 4 sudah duduk bareng tidak enggak ini ini pertanyaan nanti jadi jawab ya kan yang kedua sudah pernah duduk bareng tidak dengan kementerian terkait terutama dirijen-dirijen yang terkait baik itu di Kementerian Pertanian Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan karena tadi yang Bapak-Bapak sampaikan itu data dan sebagainya ya itu pasti mereka juga punya saya kuatir data kita itu tidak pernah akurat Pak Buas ya kemudian yang kedua soalan kita yang paling utama itu kan klasik ya tadi sampaikan sebentar lagi kita puasa menjelang puasa lebaran ya harga pasti naik kebutuhan pokok kemudian pas panen raya ya petani harga jatuh pas panen raya jagung harga jatuh sekarang jagung lagi naik kita fluktuasi terus seperti itu ya pertanyaan yang kedua adalah Bapak-Bapak ini yang mengurusi masalah pangan bisa tidak memberikan kepastian harga kepastian harga bagi para petani kepastian harga untuk gula kepastian harga untuk kelapa maaf minyak goreng kepastian harga untuk daging beras dan sebagainya dan sebagainya supaya petani peternak kita tidak begitu masa panen selalu rugi berani tidak Bapak memberikan jaminan ada harga eceran terendah dimana di dalam harga eceran terendah itu petani dan peternak itu pasti untung karena selama ini sudah orang sudah ogah tanam padi ogah pelihara ogah tanam bawang ogah enam cabik ya karena harganya tidak ada kepastian percuma saja dikasih subsidi pupuk terus-menerus tapi ketika panen raya harga jatuh bahaya Pak bagaimana kita bisa membangun kedalatan pangan ketika kita tidak bisa menjamin ketersediaan pangan dan kepastian harga coba lihat ya yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi alifungsi ya lahan-lahan produktif kemudian dialifungsikan ya menjadi pabrik menjadi perubahan terjadi jawab barat itu lumbu pangan Pak dulu Pak karawang itu lumbu pangan Pak ya tapi kita masih import beras terus-menerus kalau kalau misalnya kita tidak ada beras kemudian kebijakannya import beras anak SD juga bisa Pak tidak ada barang ya ya sudah kita import saja ya gampang kalau begitu peneriasannya kita mempunyai panjang pantai terpanjang nomor 2 atau nomor 3 sedunia tapi kita masih import garam karena harga garam di petani garam selalu jatuh ini persoalan persoalan krusial kita di lain sisi bahwa Bapak semuanya dipercaya ya kita sibuk untuk membangun banyak sekali unit jurus koordinasi aja tidak pernah Pak dengan bidang garap yang sama ya untuk bulog misalnya Bapak ini hebat terima kasih Pak Buas yang sudah bisa memetakan ketersediaan dan sebaran stok beras sampai 1 juta ton lebih ya Pak ya ya mudah-mudahan kita bisa tidak import lagi Pak tapi datanya begitu presisi Pak saya khawatir pertanian tidak ada data seperti ini di kemenangan pertanian betul tidak datanya ini Pak ya kemudian maaf yang ID food ya dia juga punya data stok pangan ya ada gula 19 1794 ton benih jagung 56 ton ikan 4 32 ton ini kecil banget Pak kayak tukuk kerontong lah mohon maaf kecil Pak ya saya tidak tahu gudangnya dimana Pak ya gudangnya ada enggak kan gitu ya apa bulog juga bersedia menyediakan gudang untuk penyimpanan ini itu yang pertama yang ketiga Pak kemarin sudah dikeluarkan perpres nomor 66 tahun 2021 tentang badan pangan nasional kalau lihat isinya Pak hampir sama dengan ID food hampir sama dengan bulog apa enggak tumpang tinggi Pak belum lagi Bapak juga bertabrakan yang ID food dengan tugas fungsi dari Kementerian Pertanian mencetak lahan ya pendampingan petani aduh Pak kalau seperti ini kapan selesainya masalah kita untuk bisa membangun wujudkan kedauatan pangan Pak sambil mencejatakan petani dan layan kita kemarin kita turun ke dapil pertanyaan mereka hampir semuanya sama ada pertanyaannya menggelitih seperti ini Pak ketika pupuk rangka pemerintah pusat tidak galau ya ketika pupuk mahal pupuk bersubsidi tidak ada peta pemerintah surat tidak galau dan tenang tenang saja tapi ketika harga cabai naik sehingga inflasi sangat tinggi pemerintah pusat langsung bereaksi ini ada ini ada apa ketika minyak goreng naik tinggi gitu kan langsung semuanya gaduh ini ada apa-apa kita adalah negara agraris semuanya ya semua tanaman bisa tumbuh di sini empat musim ya petani-petani yang tangguh nelayan kita juga seperti itu negara kita kaya raya subur luar biasa bak selepihan surga yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk kita kelola semuanya ada di sini Pak tapi kenapa untuk urusan pangan saja selalu kita ini tidak mampu ya berhati-hati urusan pangan urusan perut ini yang paling penting Pak orang lapar ya itu cepat sekali marah Pak kan begitu Pak ya jadi ini jadi kami yang ketiga bagaimana Bapak berkoordinasi dengan misalkan kalau nanti dibentuk Bapak Arnas atau semuanya aja digabung jadi Bapak Arnas jadi satu aja lah kalau gitu sehingga tunggal siapa yang bertanggung jawab Pak siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan ada kelangkaan beras kelangkaan daging kelangkaan minyak kelangkaan bawang merah bawang putih gula dan sebagainya dan supaya kita tidak saling lempar tanggung jawab baik antar lembaga kementerian atau antar badan jadi ini Pak pimpinan yang perlu kami sampaikan nanti akan didalami oleh teman-teman dari posisi pimpin perjuangan terima kasih kalau apinya mohon maaf bila hitam berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu sobat jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum selamat menikmati